Ya KPK baru saja selesai menjalani pemeriksaan bagi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishak dan juga tersangka Ahmad Fatona. Dalam pemeriksaan tersebut Gubernur Sumatera Utara yang juga kader partai keadilan sejahtera ini dilakukan karena sebelumnya dalam persidangan area Abdi Effendi dan Juart Effendi Lutfi disebut sebagai pengatur atau fasilitator dalam pertemuan di hotel area Duta Medan pada tanggal 10 hingga 11 Januari lalu. Pertemuan itu diduga untuk mengatur penambahan kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama dan diduga dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Suswono, Direktur PT. Indoguna Utama Maria Elisabeth Ilman, Ahmad Fatona dan Elda. Pertemuan tersebut Maria mendesak Suswono untuk menambah kuota impor daging sapi baginya. Dalam pemeriksaan yang berjalan kurang lebih sekitar 7 jam, Gatot mengaku hanya menghadiri acara formal dalam pertemuan tersebut yaitu safari dakwah dari DPP-PKS dan tidak terlibat dalam pertemuan antara Suswono dan Maria tersebut. Ia juga membantah bahwa pertemuan itu tidak difasilitasi olehnya. Secara keseluruhan dalam pemeriksaan tadi Gatot ditanyai sejumlah pertanyaan dalam total sekitar 25 pertanyaan termasuk pertanyaan mengenai mekanisme dan prosedur PKS dalam pencalonan dirinya saat menjadi gubernur periode 2013-2018. Lebih lanjut ia juga dimintai penjelasan mengenai mekanisme pengusutan, maksud kami pengusungan kandidat cagup dari partainya yaitu PKS. Ia pun membantah adanya aliran dana dari Ahmad Fatora untuk pemenangan dirinya. Dan berikut adalah pernyataan dari Gatot Pujo Nugroho seusai menjalani pemeriksaan di KPK. Tadi kita bisa segera saksi tindang cilindana perusahaan atas nama Lutfi Hasan Ishak di surah seprendik yang saya terima. Tapi kemudian tadi sekaligus dimintakan untuk kasus Ahmad Fatona mau atau tidak kemudian saya jawab. Oke, kemudian saya ditanya kurang lebih 25 pertanyaan. Pertanyaan normatif adalah apakah dalam keadaan tersehat, jasman rohani, kemudian apakah dalam keadaan terpekan dan seterusnya. Kemudian data pribadi, terus yang terkait dengan kasus yang tadi intinya adalah menanyakan tentang mekanisme prosedur. Saya sebagai calon wakil gubernur, kalau maksud saya calon gubernur, periode 2013-2018 bagaimana mekanisme prosedur di Partai Keadilan Sejahtera. Dan kemudian ditanyakan tentang apakah ada aliran dana pemenangan untuk itu. Dan saya jawab semua. Terima kasih.